Kecelakaan beruntun terjadi di tol pejagan Pemalang, Jawa Tengah pada minggu tanggal 18 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Al-Qudusi menyebut insiden kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan satu orang tewas. Korban meninggal dunia satu orang. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang terdiri dari 13 kendaraan bermotor. Dugaan sementara penyebab kecelakaan dikarenakan asap pembakaran lahan oleh warga di pinggir tol. Insiden itu bermula saat sejumlah kendaraan sedang melintas di ruas tol tersebut menuju ke arah Semarang. Kemudian, kendaraan yang berada di paling depan terhalang pandangannya akibat asap. Sesampainya di TKP pengemudi melakukan perlambatan rem mendadak yang berakibat kendaraan di belakangnya kurang antisipasi sehingga menabrak bagian belakang, tulis Kemenhuk. Saat kejadian, beberapa kendaraan yang berada di belakang sempat berupaya untuk menghindar. Namun, karena terbatasnya ruas, sehingga kendaraan itu menabrak pembatas jalan dan mobil lainnya.